Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Kita masuk di informasi selanjutnya. Ini teror beruang liar yang marah terjadi kemarin. Hingga saat ini beruang masih menghantui warga desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Masa lor, beruang tersebut belum tertangkap di perangkap yang telah disediakan oleh BKSDA Jambi. Buno memaksimalkan agar beruang terperangkap, BKSDA Jambi menambah sekok perangkap beruang lagi. Oke, mana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Beginilah suasana tim BKSDA Jambi berupaya untuk memaksimalkan penangkapan beruang liar di desa Teluk Kulbi. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas tim BKSDA Jambi, menambah perangkap ruang. Sebab perangkap yang terpasang beberapa waktu lalu belum membuatkan hasil. Sehingga saat ini tim BKSDA Jambi terpaksa kembali menambah perangkap. Dalam kesempatan ini, Kepala SKW 3 Balai BKSDA Jambi, Kamaru Zaman, mengatakan sebelumnya tim BKSDA Jambi sempat menghentikan standby di desa Teluk Kulbi. Namun perangkap tetap terpasang di kebun warga. Meski demikian, saat ini upaya BKSDA Jambi terus dilakukan agar beruang liar dapat segera tertangkap. Terkait konflik beruang yang terjadi di desa Teluk Kulbi dan Pak Kulbi antara obat dan terjang tim dan terjabat, ini sudah merusak di BKSDA Jambi, meski demikian, Kamaru Zaman meminta masyarakat untuk tetap waspada. Sebab ruang masih berkeliaran di permukiman maupun kebun warga. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!